Nah dalam hal ini yang menurut saya perlu dipertegas adalah Ketika orang tua tersangka menyatakan bahwa ini fitnah Sementara di sisi lain pembuktian sudah menunjukkan Bahwa kasus ini sudah cukup bukti Karena via kejaksaan sudah sepakat Buktinya sudah cukup Siap untuk diajukan ke persidangan Nah kalau orang tua menyatakan fitnah Kita semua maklumlah si anak kalau ditanya pasti gak akan jujur Pasti akan cerita versinya dia Sementara aparat penanggara hukum sudah membuktikan secara hukum Sudah mendengar ahli Sudah ada penanggara bukti Sudah ada saksi Dan sebagainya Kesimpulannya Peristiwa itu terjadi Dan sebaiknya ini Diikuti sama-sama saat persidangan dilaksanakan Secara terbuka semua bisa mengikuti pembuktiannya Bagaimana keterangan para saksi Bagaimana pendapat ahli Itu semua bisa diikuti di pengadilan Kemudian yang kedua Ketika orang tua menyatakan Jangan tangkap anak saya Polisi Oke kami gak tangkap Tapi ketika dipanggil menghadap dong Kan begitu Taat hukum Menghadap baik-baik Polisi tinggal menyerahkan berkas berikut tersangkanya ke jaksa penuntut umum Selanjutnya nanti jaksa penuntut umum lah yang akan menetapkan Mau ditahan atau tidak Yang penting proses Hukum berjalan Nah inilah yang menurut saya perlu dikomunikasikan dengan baik Artinya Ada perwakilan dari Siap keluarga Yang paham hukum Untuk nanti berkomunikasi dan menyampaikan hal ini kepada orang tuanya Supaya kasus ini tidak berlarut-larut Karena bagaimanapun Kita harus juga mempertimbangkan Hak-hak korban Nasib korban Bagaimana sih kalau itu menimpa anaknya Keluarga itu Tentunya sama Ingin keadilan Ingin ada perlakuan yang sama di depan hukum Nah ini Teman-teman dari Polda masih terus berusaha Mudah-mudahan nanti ada solusi Sehingga kasus ini secepatnya bisa tuntas Dan dibuka di keadilan